Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Artinya penyempurna aja Penyempurna itu tinggal mungkin Penyumburan Tingkat kesempurna lebih tinggi lah Karena pohon itu biar maksimal Tergantung juga dalam kontes Kenapa bisa ada bestan Nah bestan itu tergantung tingkat kesempurna juga Karena pengaruh sekali Kalau pohon itu sehat Kelihat memang indah Indah sekali memang Nah ada juga kalau pohon yang desain itu tanpa daun Kalau tanpa daun itu memang Kalau daunnya besar-besar Terus itu sendiri kan memang daunnya kecil Jadi dia lebih cantik Lebih indah, elegan, tampil dengan daun Dan memang habitatnya daunnya kecil Emang kalau bonsai yang komplek Itu kan daunnya kecil Yang mini kan begitu Kalau bonsai yang begitu Mungkin Pak Tuh ada yang lain ditanya lagi Indah sekali Cara pemecilan daunnya itu bagaimana Pak Debiar Biar daunnya kecil seperti itu saya lihat Ya kalau daun kecil sih memang Kalau sendiri sih aslinya memang udah kecil Cuman disini Ini ada proses teknik dan caranya juga Pertama sih perpecahan cabang itu harus maksimal ya Karena tahap pengerjaan kita kan ada cabang Anak cabang Ranting Anak rancur ranting Kalau itu balance atau maksimal Perpecahannya Secara otomatis daun itu akan mengecil Karena pembagiannya kanan Dari awal satu Pecah jadi dua Pecah jadi tiga Pecah jadi empat Pecah jadi lima Nah terus Kalau tingkat kesuburan dan percabangnya Pas Daun itu matematis akan mengecil Dan ditambah dengan press Pemotongan Yang rutin Pohon yang subur Otomatis daun-daun ini akan mengecil sendiri Nah tapi jangan lupa Kalau saat mencukur Atau peruningnya Memotong itu Usahakan kondisi pohon dalam keadaan sehat Caranya ada tekniknya Jadi sebelum kita mau ada percanaan peruning apa Kita ganti media dulu Suburin pohonnya Setelah subur Artinya penggantian media paling setengah di atas saja Jadi maksimal Yang mulai subur kita potong Cukur Nah kalau Kalau kita gak maksimal sumburnya Nanti risikonya berat Bisa mati ranting Itu yang risikan Makanya itu yang perlu dipaham oleh teman-teman Dalam teknik peruning Kan ada kadang-kadang langsung dipaham oleh teman-teman Karena banyak daun Tidak memperhatikan kesumburan Nah itu bisa menyebabkan mati ranting Ada gak Hama yang sering menyerang pohon sentigi Khusus ke sentigi Pak Ada Pengalaman saya pribadi Pak Yang paling sering itu ya kutu merah Kutu merah Ya tapi kutu merah itu bukan berarti harus Bikin mati ranting Belum tentu Nah itu belum tentu Jadi kalau kena kutu merah Biasanya saya pakai inseknya itu kalianra Nah kalianra kita pakai insek Dengan ukuran ya Setengah tutup botolnya itu Kita pakai 3 liter 4 liter Jadi kita semprotnya Itu pun lakukan penyemprotan sore hari Antara jam 6 Jam 7 Sore lah yang penting matahari udah terbenar Tujuannya apa? Biar gak teruang panas Nah tujuan kita kan menghilangkan hama Dan yang sampai itu malam itu biasanya hama kan masuknya malam ya Tidur Jadi enggak Kalau dia masuk udah mati Nah paginya bilas biasa Kayak air Itu aja Terus Satu lagi Pak De Ini batang utamanya itu perlu dibersihkan dari lumut-lumut Perlu disikat seperti itu Pak De Biar lumutnya hilang gitu Perlu Itu pengaruh sekali Jadi luar biasa Pertanyaannya Pohon itu kalau udah lumut Memang itu pengaruh sekali dengan batang Karena itu kan mengalami kebusukan bisa Jadi untuk menghindari itu Kita bisa pakai semprot Kita juga gosok pakai sikat Atau yang lain ada teman-teman pakai ditahan dia Nah tapi kalau saya pribadi Mending saya gosok atau saya semprot Ada artinya semprot untuk lumut itu loh Kayak apa alat-alat semprot pembersih motor itu Tapi biar tau tekanannya Kalau tekanannya terlalu kencang kan risiko juga Pak De Itu Karena sangat berpengaruh dengan kesehatan pohon Jadi lebih apa Lebih seger dia ke depan Tetap kayak merawat bayi lah istilahnya Itu yang paling penting ya Pohon aja disayang Apalagi anak Itu berawatnya maksimal Tantangan kita ke depannya sih Bagaimana daunnya biar rapat Kecil bagus Harap sih ke depannya prestasi Mudah-mudahan nanti Tambah penderahnya lagi Karena ini proses udah 4 tahun 4 tahun 4 tahun kita dapat Dari seorang teman Di sini juga dapat dulu beli 4 tahun yang lalu Dari teman kita Pak Samsu Dengan nilai belinya 3.500.000 Bahannya saja Nah kita rawat di rumah Kita saat itu ada pemotongan makota juga Karena memotongan dulu kan di belakang Jadi bahan kita kola seperti ini Kita desain sendiri Kemas sendiri Rawat sendiri Nah harapan sih ke depan prestasi Udah mudahan Udah prestasi merah sih udah bagus ya Jadi merahnya udah luar biasa Dengan persaingan ketat gini udah luar biasa Nah jadi kalau merahnya tinggal Persaingan untuk ngasih lagi satu lagi Biar dua Itu kedepannya Intinya kan Hasil karya sendiri tetap juara di hati Iya bener Dan memang di rumah juga ada Sudah berprestasi Dan di sini juga dulu Sudah ada karya-karya kita beberapa Udah hadir Nah memang pohon-pohon udah prestasi lagi Cuman yang paling tantangan Paling berat sih Bagaimana mempertahankan kesehatan itu Itu yang paling penting Apalagi musim hujan Terus kemarin itu Kesti berpengaruh banyak Itu keras sekali Karena musim hujan itu kan Sangat bertentangan dengan sedigi Kalau perawatan sedigi musim hujan itu udah Harus ekstra dikit Karena berpengaruh sekali dengan daun cepat kuning dan rontok Karena air hujan itu Sat asamnya tinggi sekali Yang kita pernah alami Itu aja tantangan sih Kalau tampil komputisi apa Sedigi memang Lima tahun lah luar biasa Kenapa? Memang karakternya 100% dimiliki oleh dia itu untuk bonsai hal sendiri Karakter tuanya udah dapet dari awal Dapet dari awal Dari habitatnya memang tua dia Pak Tuh pelihara pohon apa aja di rumah ada? Ada cuma sancang, jenis pikus gitu Pak Deh Sekedar buat hiburan di rumah Dan penghijauan katanya Dan penghijauan katanya Ya Yang penting perawatan maksimal Terusnya cepat Yang paling penting Yang penting sih pemahaman aja Pertama Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita hadirkan satu pohon teman-teman Karena yang lain masih istirahat Kapan-kapan kita keluarkan ya Buat teman-teman Salamun saya semangat Selalu Terima kasih telah menonton